Halo, what's up guys? Welcome back to the Ohinstad of EdgeCard Vlog Gua gatau sebenarnya jujur hari ini gua bakal nge-vlog apa Gara2 gua disuruh nge-vlog sama Oom Dom dari Speedcraft karna mereka mau dateng hari ini guys Tapi jujur gua gatau apa yang mau mereka lakukan kesini Jadi gini Eeee, di Minecraft itu setiap hari Jumat itu Speedcraft dateng Untuk yang namanya Friday Re-map Atau hari Jumat Re-map Jadi kita bakal ngumpulin dalam 1 minggu Mobil untuk di remap sama Speedcraft Jadi kita itu ada promo code guys Kita bisa kasih kalian diskon 15-20% Untuk remap yang cepet Untuk mobil Banyak banget mobil sih Dengan kalian DM Speedcraft atau DM ManCive Pakai promo code MNCVXSC Kalian bisa langsung dapetin diskon 15-20% Untuk remap Dan project apapun bersama Speedcraft sebenernya sih Cuman diskonnya kalo yang di luar remap Gue masih belum tau gimana Cuman pasti diskon guys Oke Mereka yang on the way kesini Sekalian gue mau minta mereka bantuin gue Untuk ganti Oli sebenernya Karena Innova sekarang udah kilometer 30 ribu Tapi aneh Gue merasa Gue curiga nih guys Karena tadi dia tiba-tiba telpon gue Udah nanti nge-vlog ya ada sesuatu Gue suka kayak Apa tuh Udah rahasia nge-vlog aja pokoknya Gue suka kayak Yaudah oke Sekarang gue nungguin mereka Kira-kira Mereka mau ngapain ya guys Oke Sekarang kita on the way ke Main Cave Karena hari ini hari Jumat Kita Speedcraft Friday Flash Di Main Cave Nah Tapi ada yang spesial nih hari ini Apa tuh bang Kita Bawa 1 GdB Turbo Kita meracunin Edet Supaya dia bikin Innova 2 Gd dia Baiturbo Halo 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 Kenapa nih gue disuruh-suruh nge-vlog nih Ayo kita parkir dulu Ini apa? Ini mobil baru lagi nih Apa nih? Ini 1 Gd by Turbo 1 Gd by Turbo Oke let's see Seseru apa nih Eh coba long sedikit dong Itu sampe begitu Kayak film Dom Yang kacau mobilnya Gila 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 speedcraft Ngeco banget sih Sumpah Itu nge-launche sampe Naik gitu loh Ngeco sih Kalian liat sendiri tadi kan Jadi Gue disuruh apa nih Ini udah Udah sore begini Apakah gue disuruh Review mobilnya Gila men Ini mobil Setan banget Mobil Apa ya Teta Drive ini Jadi all wheel drive All wheel drive Makanya tadi launchnya Misalnya kayak gitu tadi Ini bener-bener ngangkat Kayak Lu bener-bener kayak film Fast and Furious Yang Si Dom ngangkat begitu sih Tapi kali ini pake Lah Lah ini si Apa Pusing Ada olap di belakang Mabok dia Oh jadi ini bayu turbo yang viral itu Jadi Emang viral ya Iya viral banget Gue setiap kali komen saya Ada orang yang Gue nge-post Innova lah Nge-post diesel lah Selalu orang yang ngomongnya Bang bayu turbo di speedcraft dong Selalu Selalu gue sampai capek Habis itu akhirnya gue mention lu Gue mention lu Udah lu atur lah Itu Thank you netizen Gue udah posting banget Ini ya namanya ya Bayu turbo ya Pakai jadi ini turbo keduanya Ini turbo keduanya Yang pertamanya Sebenarnya ini sebenarnya Tetap primary turbo Turbo gede itu primary turbo Yang turbo standar itu jadi sakit dari turbo Di bawah Di bawah Oh ini yang lebih kecil ya Oke 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 Karena basisnya ada 1GD Jadi turbo keduanya gak kita ganti Yang ini Oh ini yang 2.8 Oh iya tetap drive Bener 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 Wah gila coy Emang banyak banget yang demo gue sih Buat Innova bang Tuh Innova ada satu tuh Dia tuh ngeliatin ini Pingin Aduh Gimana ya Masih bisa Masih bisa buat harian gak sih Bisa Sangat bisa buat harian Durable gak Durable Banyak banget yang udah DM gue sih Pada Bang bali turbo Bang bali turbo Emang naiknya sejauh itu Apa memang cuman Gaya doang kopi Dua turbo gitu Saat ini Di Sentul Kita best time Dapet 13.8 ET 400 meter Berapa? 13.8 Oke Dan 201 nya Dapet 8.9 8.9 Itu dengan ban Apa adanya Kita belum coba Pake ban yang Bener bener bagus Jadi kita emang Struggling di grip Jadi kalo pake ban yang Bener-bener buat drag Pasti lebih setemewa lagi Waktunya Wah Ngacok Itu time kenceng banget sih guys Bener-bener Ngehold record buat Untuk gearbox standart Matic Saat ini Sepertinya Sementara Kita masih Yang pegang Ngacok Speedcraft emang gokil guys Sementara ya Pantus Pantus Banyak banget yang Yang DM gue Aduh gue pusing banget sih Di tempat lo orang Banyak DM gak sih Suruh gue Banyak banget Banyak banget Banyak banget Ngetek-ngetek Gitu Yaudah Banyak yang Message request juga Kira-kira abis berapa sih Tadi kita bahas ya Kebetulan Gue bawa barang-barangnya Barang-barang apaan? Kitnya Baiturbo kitnya Mau liat? Buat? Buat Gede Boleh sih Bentar Yuk kita liat dulu Kita liat dulu Gimana barangnya? Bagasih dong Paket ngebut Wah Gila men Ada radiatornya Intercoolernya Ada Cooler Matic Cooler oli Ini benar-benar Balai turbo kit ya? Balai turbo kit Udah benar-benar Tinggal pasang Tinggal Masih ada butuh fabrikasi Tetap Jadi gak bisa main plug and play Kita tetap harus fabricate Sesuai sama mobilnya Itu yang Makan waktu ya Jadi gini Kenapa lo bawa ini Kenapa lo bawa ini ke sini sih? Tujuan lo apa jadinya? Sebenernya kebetulan aja Cuman ya Sekalian lah Mumpung lah kira-kira di sini Why not? Apa ini yang lo suruh gue nge-vlog? Oke guys Jadi ini adalah Balai turbo package-nya Si Speedcraft guys Makanya gue disuruh vlog-in Mungkin Udah lengkap banget sih Semuanya sih Termasuk boost meter Kira-kira Kalo Ini kalo-kalo aja ya Gue gak tau nih Balai turbo apa enggak nih Tapi kalo Gue balai turbo Kira-kira Power output gue jadi berapa? Untuk di iArt yang kemarin Settingan daily Low boost 45 PSI Kita dapet 390 brake horsepower Dengan torsi 835 Nm Dari RPM 1600 Itu yaakim sebut ya gitu? Enak men Gini guys Gue tuh pengen Sebenernya Innova gue tuh sleeper Makanya itu gue gak mau Model-model mesin Kalo kalian tau Innova gue tuh cuman Dream map stage one ya? Dream map go H1 Sama KNN gue replacement Jadi gue gak mau Begitu buka engine bay tuh Kayak rame Gitu Tapi kok gue balai turbo Kan jadi rame Kan? Tenang aja men Kita punya Engine bay Di Speedcraft Itu sangat low profile OEM look Hitam-hitam Gak-gak Pakai yang aneh-aneh Apakah gue bisa tetap look sleeper Dengan balai turbo ini? Bisa Apalagi dengan exhaust kita Yang super silent Jadi kita bikin 3 inch All the way Dari depannya belakang Tapi tetap super silent Tapi co Apa gue bikin Gak sleeper lagi? Udah songongnya sekalian Iya lah Udah balai turbo Tanggung gak sih? Jadi Lanjut ngeloncat meh Jadi dari stage 1 Langsung ke stage 4,5 Namanya stage 4,5? Iya dong 4,5 Jangan tanggung-tanggung Yang kemarin 4,5 tuh Yang dapet 390 HP Oke guys Gue sekarang penasaran Karena emang Banyak banget yang request Dan mereka juga Banyak yang request Untuk gue balai turbo Gue jadi Sempet kepikiran juga kemarin Mau balai turbo apa enggak Dan akhirnya mereka Bawain produk-produknya Ke sini Untuk gue liat langsung Apa aja yang kira-kira Bakal gue pasang di Innova guys Yaudah Kasih gue waktu Beberapa menit Untuk berdiskusi Sama mereka Jadi ini barang-barang Yang tadi di bagasi Betul Jadi ini ada apa aja nih Ceritain ke gue dong Oke Balai turbo itu butuh apa aja sih Perangkat-perangkatnya Oke Yang utama itu Kalau misalkan Power mobil kita naik Naikin dari standar Yang harus kita pikirkan Itu kan cooling Oke Ya kan makanya disini ada Oil cooler Karena kan Oilnya tuh bakal Kerja lebih capek Karena ada turbo satu lagi Oke Dan gitu transmission cooler Ada disitu juga Transmission cooler Menjaga suhu transmisi Ya kan Jadi Dengan torsi yang lebih gede Pasti lebih panas juga Oke Transmisinya Dan ada radiator Oke ini gede banget sih Itu gede Itu koyorat Ini biasa dipakai di mobil apa Ini memang untuk Untuk 2GD 1GD 2GD Untuk Innova Ini gede banget sih Kotaknya itu gede banget Oke terus apa lagi nih Jadi Beside cooling system Oh iya ini juga termosat kita ganti Kita pake termosat 71 derajat Sehingga termosatnya Jalur airnya Kebuka lebih cepet Standarnya itu 83 derajat Kalau gak salah Ini 71 Jadi ini yang inti dulu nih Cooling dulu Oke Iya kan Ini juga diselang-selangnya Buat si oil cooler ATF cooler Ini intercooler Mishimoto 600 x 300 x 80 mili Jadi ini cukup besar Gede sih Gede ini gede Ini bikin gue gak mau Slipper gak cukup Kayak tuh Udah bukas Jadi terlihat di depan pasti Ini kita Kalau posisinya Pabrikannya itu Sebenernya dibalik Agak di belakang klakson Ini ntar kita bikinnya Di depan klakson Jadi ini bener-bener keliatan banget Oke Ntar kita bikin rapi Udah gitu ini juga Bukan plug and play Ini nanti kita Weld juga aluminium Jadi pipingnya ntar Anti copot-copot Oke Iya kan Karena boost tinggi Musuhnya adalah Pipa copot Walaupun udah pake Silicon hose juga gak guna Tetep Silicon hose yang copot Amap pipanya Gitu kan Apalagi boost-boost di atas 3 bar Pasti itu Begitu udah mempelajari juga Gimana caranya Supaya Gak copot-copot Oke Terus ini Klem-klem mana ya Ini klem-klemnya T-bolt Kita pake T-bolt semua Oke Tersamco semua Yang dibutuhkan semua Ada di Ada di workshop Ada di workshop Terus As requested Ini KNN Filternya Kita pake 3 inch aja Karena Gak perlu gede-gede banget Udah cukup banget Flow-nya Boost meter Kita pake Autometer Kita pake 2 boost meter Kenapa 2 Karena Satu Kayak ulang lagi Itu kebuka sendiri ya Boost meter Kita pake otometer 1.35 PSI 1.60 PSI Kenapa kita pake 2 Karena Satu Kita bakal monitor Pressure turbo itu sendiri Turbo 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 Primary Udah gitu Satu lagi kita pake Untuk monitor total boost Itulah yang Apa Yang ntar diperhatiin Total boostnya berapa Which is target boost kita Ntar sekitar 45 PSI 3 bar Gitu Gede sih guys Oke terus Apalagi nih Ini Itu Turbo Yang biasa kita pake Yang ini Ukuran 59 mm Indusernya Udah berhasil Menghasilkan 390 HP Untuk settingan daily Di Venturer juga 2 GD Jadi cukup ya Ini masih bisa di hybrid lagi Kalau mau digedein lagi Cuman Berat ya ternyata ya Lumayan Lumayan Ini berapa kilo nih 30 Jujur belum pragu timbang Ini berat banget loh guys Belum pragu timbang jujur Gila men Cuman nanti juga Dari Dari moncongnya semua ini Ini gak Gak plug and play Oke Ya kan Makanya banyak kita Habis waktu di fabrication Karena semua ini Ntar kita weld lagi Arah pipanya Kita belok-belokin lagi Sampai bisa Jadi Buat kit 2 GD by Turbo Oke Tapi ini kan Cuma satu nih Turbo gedenya Turbo gedenya Primary turbo yang tadi lo bilang Yang primary turbo yang Yoi Jadi yang turbo kecilnya Apakah gue pake standar Apa nanti Kalau lo pake Yang standar Itu kita jatuhnya stage 4 Stage 4 Stage 4 Kalau stage 4 itu Turbo bawahnya Emang pake 2 GD Cuman ini kita bikin Yang power kit Jadi turbo bawahnya Kita pake turbo 1 GD Oke Cuman sekarang Turbo nya belum dateng Turbo nya baru dateng hari Senin Jadi gak bisa masuk Ke scene ini Sayang sekali Sampai ada satu lagi Yang masih menyusul Stroker pump Stroker pump Itu fungsi buat apa? Fungsinya itu Jadi gini Ini kan common rail Common rail itu Ada supply pumpnya Yang supply solar ke rail itu Oke Nah Kalau standar-standar aja Kita remap Ya kan Kita paling kita naikin 20% 25% Itu masih Nyanggup-nyanggupin aja No problem Cuman ini bakal gue request Karena ini boostnya yang tertinggi Ya kan Pasti pada saat Wide open throttle Pasti gue akan requestnya Pressure nya tinggi Lebih tinggi lagi Mungkin plus 40% Misalnya Oke Nah Kalau pake stroker pump yang standar Itu bisa tekor Solar nya Gak kejar Oke Jadi kita upgrade Stroker pumpnya Dia shaftnya doang Itu di dalam supply pumpnya Kita ganti Kita kalibrasi dulu Ke spesialisnya Tukang diesel Baru kita pasang lagi Oke Itu nambah hp gak sih Atau nambah torsi gak sih Nambah power gak sih Power yang Jadi gini Dengan dia bisa supply Lebih banyak Gue bisa request juga Lebih banyak Di setting tuningannya Sehingga otomatis power Juga pasti lebih Lebih tinggi Jadi kayak torsnya lebih gede Bisa nambah lebih banyak Iya Oke Basically Arti-arti Oke Jadi sayang banget Sebenernya gue gak bisa Kasih kalian si Apa namanya tadi Turbo 1 standar Sucker pump Dan turbo 1 gd standarnya Ini kan gue cuman Cuman kasih lihat doang nih Diracunin doang nih Ini Part-partnya ini Buat 1 gd Eh buat 2 gd Gue masih galau sih Pengen apa gak guys Soalnya harga lumayan Tapi Menurut lo worth it gak sih Ya Dengan harga segitu Dapetin Tenaga yang segede gitu Untuk tenaganya Dengan hasil dino kita 390 horsepower Itu menurut kita worth it Kalau di mobil bensin Setara sama Apa yang bisa gue bantai gitu Shiroko R Badalau gue gak mau bantai-bantai orang sih guys Tenang aja Shiroko R Timenya Kalau yang 2 gd kita Kita kemarin Disentul Timenya Satu kelasnya Sama Shiroko R M4 Sama M4 Gue satu kelas sama Buat KD gue ya Dua KD yang by turbo Karena ini kan timenya bakal 13.9 13.8 Jadi Shiroko R nya juga Jangan yang udah ganti turbo ya Kalau ganti turbo udah beda lagi Tapi kita maksudnya Lo bisa sekelas sama Shiroko R Yang KD 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 Oke harusnya cukup banget sih Buat Daly Karena gini guys Kemudian gue sempet ngomong ke Reysia Gue rimang ke stage 1 di tempat dia Kenceng Kenceng banget Tapi Udah terbiasa Pasti Lama-lama bosen Kayak kok mobil gue gak sekenceng itu Gak sekenceng itu Ternyata Gue udah terbiasa Terbiasa banget Kalau kemana Gue sampe minta dia check-in Masih ada dimana-mana semua Dan works well ya Ternyata gue butuh power yang lebih guys Jadi Ada faktor juga Lo kan bawa mobil yang lebih kenceng juga Oh mungkin Pasti ada faktor Mungkin Oh mungkin abis itu Abis bawa M4 Bawa Einova Jadi begitu Oke Tapi kalau misalnya kira-kira gue Run Nempel-nempel M4 Itu bisa gak? Kalau run Run itu kan kita ngomongin top speed ya Lo naik M4 Lagi ngerun Itu bisa lari 260 Ini gearbox Apa Final gear standardnya aja Paling lo bisa lari Sampai 220 Jadi kalau untuk nempelin Jarak jauh Agak susah Kita harus inget juga Ini kembali lagi ini Innova Ya kan Cuman kalau misalkan Tarik-tarikan dari berhenti Boleh dicoba Oke Yaudah Yang penting bandnya mungkin Yang nanti Mungkin lo harus upgrade lagi Dan remasnya ya Gue gak mau kayak Isyan Gak ganti rem Ini gue Ya di belakang ada yang ketawa tuh Gue pengen ganti rem sih nanti sih Tapi gini Yang gue sebenarnya Gue rada galau itu Sebenarnya bukan Turbonya ini Setelah itu Kalau misalnya gue pasang ini Rem standar gue kuat apa enggak? Kalau misalnya gue gak ganti rem gitu Sejauh ini Si Apa Venturer yang by turbo Yang dapet time 13,8 itu Paket rem depannya masih standar Sampai hari ini Oke Jadi sebenarnya untuk nge-rem cukup-cukup aja Cuman Ada cumannya Kalau dia udah panas Kita abis ngebut Lari 200 nge-rem Masih bisa Lari 200 nge-rem Masih bisa Lari 200 nge-rem Udah mulai-mulai Bagel Yang ketiga kali udah pasti gak mau nge-rem Jadi lo harus tunggu dia adem lagi Karena kan dia diameternya kecil sekali Ya kan lo harus tunggu dia adem lagi Baru dia pakem lagi Itu doang Jadi cuman kalau misalkan lo baru narik sekali Rem masih kondisi adem Nge-rem pasti bisa nge-rem kok Cuman kalau bisa kalian tau ya Gue kan nitirnya gak kebut-kebut ya guys ya Jadi harusnya aman-aman aja Harusnya aman-aman aja Sampai gue BBK Mungkin gue gak bakal kebut-kebut Kayak gimana Jadi Oke Gimana Mr. E Jadi gimana Mr. E bagaimana Kita antrein kitnya Beginilah kira-kira Barang-barangnya Gue sebenarnya emang ada kepikiran Mau by turbo Karena banyak request Dan si Speedcraft juga Banyak yang DM Endotansius by turbo Endotansius by turbo Dan mereka juga request Ngomong ke gue Kayak Eh gimana nih gue di demo Sama subscriber Suruh gue by turbo mobil lu Gimana duitnya gak ada bos Gitu loh Dan Butuh coilover udah pasti Butuh BBK juga udah pasti Karena fitment gue juga masih gitu Kan gue pengen Keluarin Pengen gue ceperin Biar lebih enak juga Pastinya kan handle saya kan Itu duit semua tuh guys Jadi Tapi kayaknya mungkin gue harus start dengan By turbo ini Biar Innova gue jadi sih Siap Jadi Kapan bisa mulai dikerjain Anjir Kalau lo bilang oke Kita bawa mobilnya langsung Cok gimana Cok Jadi Deal Deal Oke Innova Another Innova by turbo Will be born soon Jadi Stay tune terus Stay tune guys See the channel gue guys Oke guys Jadi akhirnya gue bakal By turbo innova gue Akhirnya Seneng gak lo orang Seneng gak lo orang Comment down below aja pokoknya deh Gue bakal bikin episode kedua nanti Prosesnya Dan bakal Pihak dari speedcraft bakal Ngevlogin buat kalian juga Jadi kalian tau Kira-kira Bangun bali turbo itu Seperti apa prosesnya Jadi tunggu terus di Vlog gue Bakal ada episode keduanya guys Cok Bikin ya ya Ini guys Sebenernya itu Mobil gue itu Udah kilopetan 30 ribu Dan gue minta mereka itu Dateng buat ganti oli Tapi ganti oli Sekalian digantiin turbo Juga dong guys Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sub indo by broth3rmax Terima kasih.